Jadi, orang yang paham adalah mempertimbangkan segala sesuatu. Mencari pekerjaan, mencari jodoh, beli rumah, apapun yang diutamakan, yang dinomersatukan, yang menjadi pertimbangan adalah saya bisa beribadah lancar enggak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memberikan definisi faham. Yang dimaksud faham menurut Hasan al-Basri yang pertama yaitu az-zahidufid dunia. Orang yang bisa zuhud sederhana dalam urusan dunia. Setiap orang pasti senang dengan dunia. Karena secara dalil di dalam surat Ali Imran. Jadi, setiap manusia itu pasti senang dengan urusan dunia. Tapi, yang dimaksud faham di sini adalah tidak mengalahkan urusan akhirat dengan dunianya. Yang nomor dua, menurut Hasan al-Basri yang dimaksud faham adalah Senang dengan urusan akhirat. Jadi, kalau urusan akhirat itu dinomersatukan, diutamakan, mengalahkan urusan-urusan yang lain. Jadi, ini definisi faham. Maka, kalau kita sebagai orang iman, jadi kita harus lebih mementingkan urusan agama daripada urusan dunia. Menomersatukan urusan agama daripada urusan dunia. Dan selanjutnya, yang dimaksud faham, menurut Hasan al-Basri adalah Al-mudawimu ala ibadati rabbi. Yaitu, continue. Tertib rutin di dalam urusan ibadah. Walaupun sedikit, tapi rutin. Jangan sampai kalau pas bulan puasa, mempersungguh, sholat berjamaah di masjid, baca Al-Quran. Tapi setelah di luar bulan puasa, gak pernah baca Al-Quran lagi. Sholatnya bulas. Tidak seperti itu orang yang faham. Nah, yang ketiga, Al-Bashiru ala Amridini. Melihat segala sesuatu dengan perkara agama. Maksudnya, segala sesuatu diukur dengan agamanya. Yang menjadi pertimbangan utama adalah agamanya. Contoh, untuk anak-anak setelah lulus SMA, ini bingung, ini mau kemana ini? Mau cari kerja, apa mau sekolah, atau mau kuliah, atau mau kemana? Silahkan. Tapi jangan sampai mengorbankan agamanya. Contoh, kuliah. Bagaimana di tempat kuliah, bisa terjaga pergaulannya, tidak sampai terjadi pelanggaran, dan ibadahnya lancar. Bekerja juga begitu. Contoh ini, ada anak, pinter bahasa Inggris, ditawari temennya. Eh, kerja yuk. Di mana? Di kapal pesiar. Di sana bisa Jumatan enggak? Wah, di sana emang enggak bisa. Di kapal pesiar ya, adanya diskotik. Emang kamu mau Jumatan di diskotik? Waduh, sorry deh, saya enggak ikut. Loh, gajinya besar loh. Berapa? Ya, 2000 dolar lah. Lumayan kan 20 juta. Enggak deh, sorry, saya enggak ikut. Terus besoknya dia ditawari temennya. Eh, ikut saya yuk. Kerja-kerja di mana? Ya, biasa. Jualan nasi bebek. Berapa? Gajinya sebulan? 2 juta. Bisa ibadah? Oh, lancar ibadahnya. Bisa Jumatan. Bisa lah kan jual nasi bebeknya malam. Jumatan bebas, sholat bebas. Akhirnya dia lebih memilih yang 2 juta daripada 20 juta pertimbangannya karena masalah agama. Jadi, orang yang paham adalah mempertimbangkan segala sesuatu. Mencari pekerjaan, mencari jodoh, beli rumah, apapun yang diutamakan, yang dinomersatukan, yang menjadi pertimbangan adalah saya bisa beribadah lancar enggak? Mengorbankan keimanan saya apa enggak? Itu yang dijadikan pertimbangan nomor satu. Maka, dari 4 poin tadi, semuanya mengarah bahwa kita harus lebih mementingkan urusan ibadah, urusan agama daripada dunia kita. Boleh kita senang dunia, tapi jangan sampai terlena dengan dunia. Alhamdulillah, Jazakumullahu khairah. Mudah-mudahan Allah paling manfaat dan barokah. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.